Ketika Adam alaihi salam diciptakan, lalu seluruh mahluk diperintahkan untuk hormat kepada Adam. Seluruh malaikat melakukannya. Tumbuhan binatang hormat kepada Adam. Satu mahluk Allah yang menolak, namanya Iblis. Iblis ini membangkang, lalu diusir keluar dari sorga. Dan sebelum keluar dari sorga, dia berkata, saya akan menyesatkan anak cucunya Adam. Saya akan menggelincirkan anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir dari sorga, maka saya akan melakukan segala upaya untuk menyesatkan anak cucunya Adam. Saya ulangi, segala upaya saya lakukan untuk menggelincirkan anak cucunya Adam. Dan salah satu di antaranya, saya akan berupaya agar mereka tidak konsentrasi dengan ceramah ketika dia dengar pengajian. Dan salah satu caranya adalah, saya sibukkan dengan HP-nya. Orang-orang yang sibuk dengan HP ketika kita dengar ceramah, sesungguhnya itu tergelincir atas godaan setan. Ya pasti, bagaimana caranya kamu dengar ceramah sibuk saja begini? Hargai perasaanku, bos. Jauh-jauh saya kasihan dari Sulawesi Selatan. Bapak tahu tidak saya ke sini? Naik pesawat dulu dua jam lebih ke Jakarta. Transit berjam-jam di Jakarta. Baru jam 4 subuh, naik pesawat lagi ke sini. Pergi lagi ke Kayu Agung. Balik lagi ke sini. Ceramah menghargai undangan Bapak. Begitu saya ceramah Bapak sibuk begini? Tolong hargai perasaan saya, Ibu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Apa? Simpan balik itu HP, simpan dulu, simpan dulu, simpan. 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 Eh Ibu-ibu, kalau Ibu rekam, pasti tidak jelas. Pasti suaranya tidak bagus. Kenapa? Nangkap dari sini. Tidak bisa. Pasti tidak jelas. Itu upaya setan. Saya mau dengar ceramahnya Pak Ustaz, supaya kalau pulang saya bisa dengar ulang. Ini ada kamera saya bawa. Suaranya jernih, gambarnya bagus. Tinggal bagaimana caranya? Ibu buka di Youtube, tulis Das Ad Latif PLN Palembang. Nah, keluarlah itu. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Saya serius Pak, kalau bisa simpan dulu HP. Saya serius, saya serius. Selama Bapak pegang handphone, pasti tidak konsentrasi. Simpan saja dulu ya. Sebentar saja. Ini kita dengar serius dulu ya. Sebentar. Ibu-ibu, tidak usah selfie-selfie. Nanti saya layani sampai sore. Itu juga kita lagi ceramah. Selfie dong. Dia memang belakang. Orang lagi ceramah di belakang kita. Ternyata saya dijadikan background. Kok kira saya pot bunga? Lihat nanti ini Pak, saya sebenarnya tidak gagah. Lebih gagah Pak GM. Saya betul. Lebih gagah Pak GM dari saya. Saya tidak gagah, tapi saya penuh persona. Mana buktinya? Ibu-ibu mau foto semua itu. Tidak foto? Ulang Ustaz. Ulang lagi. Ulang lagi Ustaz. Kabur Ustaz. Ulang lagi. Lima kali diulang. Saya bilang dalam hati. Biar sepuluh kali kau ulang. Namun kamu yang kabur. Ayo kita simpan dulu ya. Waktu terbatas. Azar nanti jam 15.34. Jadi kita simpan dulu handphone. Kita ceramah. Dengar ceramah dulu. Suatu kali. Suatu kali. Dengar ini buku. Nabi solat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sahabat namanya Sa'labah. Ini Sa'labah. Kalau sahabat lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Bersikir dulu. La ilaha illa la wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul ham. Yuhid wa yumid. Wahu wa ala kulli syai'in kadir. Minimal 11 kali. Ini Sa'labah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu bapak-bapak kok. Ini Sa'labah. Lasul lempat. Dilihat oleh Nabi. Dalam hati Nabi. Ini Sa'labah kayak sombong betul. Nggak butuh Allah. Apa sih susahnya? Selesai kau sholat. Kau berdoa dulu. Minta urusanmu dibudahkan Allah. Seperti bapak-bapak juga. Kalau hari Jumat. Paling cepat. Paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Orang hutbah dia tidur. Begitu selesai dia bilang. Aliran apa ini? Nggak ada hutbahnya. Bapak yang tidur. Iya kan? Nah. Hari kedua juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung pergi. Hari ketiga dipanggil sama Nabi. Sa'labah ta'al. Sini dulu. Ya ya Rasul. Hei. Kau kayaknya kau tidak butuh Allah. Sahabat yang lain selesai sholat. Bersikir. Kamu lantas jalan. Pergi lagi. Ada juga itu teman-teman kita. Biasa. Yang berpedoman dan berpegang. Tidak boleh sikir bersama. Tidak boleh doa bersama. Ada tau? Saya setuju pendapat bapak. Tapi kalau begitu pendapat bapak. Sebaiknya jangan duduk saat paling depan. Kenapa? Karena bapak melanggar adab-adab sholat jamaah. Dia kan umumnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau langka-langkai orang lagi bersikir bos. Puncak dari semua ilmu itu ada. Bayangkan kalau ada Pak JN. Ada ketua majelis sulamak. Ada tamu dari kantor sebelah. Bapak salam langsung langka-langkai. Di mana adabnya? Padahal Nabi diutus ke muka bumi ini. Bukan sekadar mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi apa? Memperbaiki ahlak manusia. Dan ahlak itu. Kalau bapak memuliakan orang yang bersikir. Bapak tidak mau mengganggu orang yang bersikir. Lalu mengambil syak paling belakang. Itu ahlak yang mulia. Kalau tidak mau berdoa bersama silahkan. Tapi jangan mengganggu orang yang lagi bersikir. Ini kan banyak orang sekarang baru belajar agama. Dia selama ini preman. Taubat. Baru tiga bulan taubat. Uh langsung semua kafir. Eh, kayak dia saja panitir hari kiamat. Sudah. Sini. Apa sih susahnya selesai kau sholat? Kau berdoa dulu. Akhirnya sak labah berterus terang. Ya Rasulullah sebenarnya. Sudah lama saya mau curhat ini. Cuma saya malu-malu. Kenapa kau sak labah? Begini ya Rasul. Saya ini kan orang miskin kasihan. Satu jisah rungkuk. Kalau saya lama berdoa. Habis waktu mandrib. Ini istri saya ngantri. Dia lagi nunggu ini pakai ini sarung. Kalau saya lama berdoa. Habis waktu maghrib. Istri saya menunggu. Maka saya langsung lempat pulang. Giliran pakai sarung. Ya Rasulullah. Karena terlanjur ditanya. Doakanlah saya sekaya ya Rasul. Kalau saya kayakan enak ya Rasul. Sudah bagus sarungku. Sudah banyak sarung. Saya bisa lama-lama bersikir. Kata Nabi. Sak labah. Siapa teladanmu. Anda ya Rasulullah. Kau lihat banyak barang-barangku. Tidak ya Rasul. Sudahlah kau pulang dulu. Pikir-pikir. Pulang. Pikir-pikir. Besok datang. Ya Rasulullah. Saya sudah pikir baik-baik. Memang enak miskin. Tapi lebih enak kalau kita kaya ya Rasul. Jadi kau mau kaya. Ya Rasul. Sudah pikir baik-baik. Ya Rasul. Kalau saya sudah kaya. Saya bisa sedekah. Kalau saya sudah kaya. Saya bisa bantu orang. Kalau saya sudah kaya. Saya bisa lama bersikir. Baiklah kalau begitu. Sak labah. Oke. Saya kasih kau kambing. Perempuan. Betina. Hamil. Tidak ada suaminya. Kambing ibu. Namanya kambing. Kalau hamil tidak ada suaminya. Binahatang. Tapi sekarang banyak juga perempuan mosengan kambing. Hamil tidak ada suaminya. Beleng-beleng. Saya bela bapak-bapak hari ini. Sekarang ini banyak istri. Yang curiga sama suaminya yang baik-baik. Katanya kalau ada suaminya sopan. Baik di rumah. Harbaik. Kelihatan alim. Hati-hati. Layangan putus. Provokator itu. PLM itu. Jadi kalau suamimu baik. Kau curigai. Itu pengalamannya. Dia menjadikan semua orang suami baik-baik. Kami ini bukan layangan putus. Kami layangan. Tebal talinya. Kuat talinya. Karena imannya kuat. Tidak tergolim. Ini muka-muka soles. Kau periksa apinya. Apa tidak stres. Mati-mati. Kita dapat. Nah ya. Akhirnya. Nabi memberinya. Satu kambing betina. Lalu beranak betina. Dari satu ekor. Menjadi beberapa ekor. Menjadi belasan ekor. Menjadi puluhan ekor. Yang tadinya belum azan. Sudah ada sak laba di masjid. Sekarang. Sudah kamat baru datang. Sibuk mengurus kambingnya. Nabi lalu berkatai. Kenak sudah ini musibah. Ini sak laba. Ku bilang memang. Lama-lama-lama. Masbuk sak laba. Sudah masbuk dia. Lama-lama-lama. Tidak muncul di masjid. Kata Nabi. Kenak sudah musibah-musibah. Apa yang saya cemaskan terjadi. Lama-lama-lama. Turun perintah ayat. Untuk bayar sakat. Nabi sampaikan kepada sahabat. Kamu pergi minta sakatnya sak laba. Datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sak laba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Lama kau tak nampak di masjid. Kau dicarinya oleh Rasulullah. Sibuk bos. Kau lihat ini kambing-kambingku ini banyak sekali. Tidak bisa lagi kurus. Tidak ada waktu ke masjid. Oh begitu. Tapi sekarang saya diperintah oleh Rasulullah. Untuk nagih pajak. Sakat. Keluarkan sakatmu. Mendengar ini. Apa kata sahabat? Eh. Enak saja. Saya setengah mati kerja. Dari jam 6 saya sudah keluar. Kadang kalah cek lock. Terlambat cek lock. Makan seadanya di kantor. Kerja setengah mati. Ini mata jadi buram. Lihat monitor laptop. Kamu datang minta-minta 2,6%. Hei siapa kok? Begitulah kira-kira bahasanya saklabah. Saya setengah mati. Gara-gara ini kambing. Saya tidak datang jamaah. Kau datang-datang minta. Nah. Wah disampaikan ini kepada Nabi. Nabi katakan. Musibah sudah saklabah. Utus kedua kalinya. Tetap tidak mau. Utus ketiga kalinya. Tetap tidak mau. Lalu Nabi katakan. Sudah. Tidak usah lagi kau minta. Selesai. Akhirnya turun ayat. Ayat itu kurang lebih menyindir saklabah. Yang kurang lebih menerjemahkan bahwa. Ada di antara kalian. Ketika miskin hamba Allah. Kaya hamba harta. Ayat ini disampaikan saklabah. Saklabah. Ada baru ayat turun seperti ini. Miskin hamba Allah. Kaya hamba harta. Kau ajak dikena ini dibanding. Satu-satunya ayat menyindir kau. Kau sih tidak kena. Saklabah istighfar. Astagfirullah. Lalu dia ambil. Sakatnya dia bawa ke Nabi. Ya Rasulullah. Mohon maaf. Terima sakatku. Apa kata Nabi? Terlambak bimbos. Tiga kali kusurutok. Kau kasih manu saya. Sudah. Bawa pulang itu. Kalau orang bugis bilang. Andre lecilahkah. Makam maku itu semua. Makam maku sama-sama kulit-kulitnya. Wafat Rasulullah. Saklabah. Mulai goyang ekonominya. Dia datang lagi bawa sakat. Kepada Abu Bakar sedih. Kata Abu Bakar. Mohon maaf. Nabi tidak berani. Nabi tidak menerima sakatmu. Manalah saya berani. Makin goyang ekonominya. Wafat lagi. Abu Bakar diganti oleh Umar bin Khattab. Ya Amiral Muminin. Terima sakatku. Apa kata Umar? Nabi tidak terima. Abu Bakar menolak. Manalah saya berani. Akhirnya sejarah membuktikan. Saklabah bangkrut. Dan mati dalam kekufurannya. Na'mudzubillah.